Intro Berawal dari patroli yang dilaksanakan oleh Kaposek 50 dan tim di sekitar jalin sum simpang gabus tiba-tiba terdengar suara teriakan jambret Saat itu, pelaku melintas persis di depan petugas dengan kecepatan tinggi Walau sempat tertinggal, petugas berhasil mengejar dan meringkus tersangka dengan mengendarai sepeda motor Kapolres Betubara AKBPI Wan Lubis mengatakan Kaposek 50 dan tim berhasil meringkus dua orang penyambret telepon genggam Kepada petugas, pelaku mengaku sebagai joki pola peliar Diduga, pelaku sudah berulang kali melakukan aksinya Sebelum melakukan aksinya, keduanya terlebih dahulu mengkonsumsi narkoba jenis sabu Kedua tersangka dan barang bukti satu buah telepon genggam berikut sepeda motor tersangka Diamankan di Papolres Betubara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut Keduanya dituntut pasal 365 Undang-Undang KUHP dengan ancaman minimal 5 tahun penjara Posek 50 melakukan rilis pers ya Yang mana tadi malam Jam 18 sore Posek 50 berhasil melakukan pengumpahan kasus Yaitu 365 Kujuran kekerasan Pencuri handphone ini Curas handphone Yang mana korban adalah Hamdi Izwar Marpaung Umur 16 tahun Pelajar alamat camatan air putih Batubara Kemudian pelaku ada dua orang Cuma satu masin dibawa umur Yaitu Ahmad Ajiji Nanti kita wawancarai Kemudian ada Arif Ferdi Hidayah Ini penduduk 50 Kabupaten Batubara Dan barang bukti yang berhasil dihita oleh petugas Yaitu sandu unit runmore Spera motor jenis Honda Vario Warna putih Tanpa nopol Dan satu buah handphone jenis pipo Warna krim Yang mana pelaku ini Disuduhai Larkoba Ternyata pelaku 365 Dan ini akan kita proses Sebagai penuntut yang berlaku Beda motor kau colong? Enggak pak Oh enggak Oh berarti kau cuma menjamret? Iya pak Nah gimana caranya? Si korban masingnya penjalan Terus saya rampas Jadi sebelum jamret kau udah pake dulu? Iya pak Iya pak Seberapa lama pake? Berdua bulan ini pak 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 Berdua bulan ini pak